Alhamdulillah sebelum hari raya idul adha ada bantuan tambahan untuk KPM PKH senilai 500 ribu rupiah per KPM terpantau segera dicairkan di beberapa wilayah berikut ini nah kira-kira jenis bantuan tambahan apa ya daripada teman-teman menasaran juga kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai namun seperti biasa ya teman-teman sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini yang ingin selalu mendapatkan informasi sebetulnya bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya dan di klik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru dan di like juga jika teman-teman suka dengan video ini kemudian jangan lupa di share ke teman-teman lainnya jika dirasa informasi ini bermanfaat baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah like, share, dan subscribe semoga sehat selalu dan dilansarkan rezekinya amin nah baiklah teman-teman tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasinya yaitu alhamdulillah sebelum hari raya idul adha ada bantuan tambahan untuk KPM-PK senilai 500 ribu rupiah per KPM terpantau segera dicairkan di beberapa wilayah berikut ini bantuan tambahan ini direncanakan akan segera dicairkan sebelum menjalang hari raya idul adha 2024 untuk nilainya adalah 500 ribu rupiah per KPM untuk total calon penerimanya ada sekitar 3614 KPM yang akan dialokasikan di 13 kabupaten kota yaitu Blitar, Banyuwangi, kemudian Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Wasuruan, Tulung Agung, Kota Perbulinggo, Kota Majokerto, Sidoarjo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Batu dan untuk syaratnya adalah yang pertama tentu peserta PKH kemudian yang kedua mempunyai lansia dengan usia 70 tahun ke atas di dalam 1 KK kemudian yang ketiga bukan lansia tunggal kemudian yang keempat memiliki EKTP dan KK berdomisili dari wilayah Provinsi Jawa Timur kemudian yang terakhir direkomendasikan oleh kabupaten kota melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat nah masing-masing kabupaten kota ini berbeda-beda misal di wilayah Penyuwangi hanya 341 KPM jadi satu kesempatan itu kuotanya mungkin hanya sekitar 11 atau 12 KPM saja ya karena ini juga hanya untuk lansia yang ada dalam 1 KKnya nah jadi tiap kabupaten itu ada yang 400 300 ya rata-rata ada 150 sampai 200 ya jadi memang sedikit karena memang total seprovinsi ada 3614 KPM nah untuk KPM PKH tahap 2 kemarin ternyata sudah ada yang cair di daerah kabupaten Jember itu sudah mulai menyalurkannya tapi untuk daerah lainnya belum terpantau ada lagi penyaluran nah bantuan tambahan ini namanya adalah bantuan PKH plus dan dikhususkan untuk KPM PKH yang di dalam 1 KKnya ada lansia yang berusia 70 tahun ke atas di Jawa Timur nah jadi itu bisa nanti diusulkan ya mungkin neneknya atau mertuannya ya nah itulah bantuan tambahan yang akan segera dicairkan sebelum menjelang hari raya Idul Adha 2024 demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati